Beralih ke berita Perang Armenia-Aberbaijan Tribunals, konflik antara Armenia dan Azerbaijan kembali memanas pada selasa 13 September 2022. Dilaporkan 49 tentara Armenia dan 50 personel militer Azerbaijan tewas dalam pertempuran mematikan di perbatasan kedua negara, Armenia dan Azerbaijan, saling menyalahkan dalam pertempuran terbaru di beberapa titik sepanjang perbatasan mereka. Konflik ini meningkatkan kekhawatiran soal konflik bersenjata lanjutan di bekas wilayah Uni Soviet, terutama pasca invasi Rusia ke Ukraina. Terkait hal konflik itu, Presiden Rusia Vladimir Putin angkat suara. Putin meminta kedua negara pecahan Uni Soviet itu untuk tenang. Diketahui Rusia sendiri telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik Aber Azerbaijan dan Armenia. Hal ini sebagai penjamin keamanan. Terkait konflik Armenia dan Azerbaijan, sebelumnya telah disepakati gejatan senjata usai perang tahun 2020 lalu atas daerah kantong Nagorno-Kabarak yang disengketakan. Namun, kedua negara saling menuduh soal penembakat. Armenia mengatakan Azerbaijan menembaki kota-kota di dekat perbatasan, termasuk Jerbuk, Goris, dan Kapan. Di sisi lain, Azerbaijan juga menuding Armenia, yang berupaya mengganggu posisi pasukan Azerbaijan melalui penembakan. Azerbaijan juga menuduh pasukan Armenia menembakkan senjata berat yang melanggar gejatan senjata yang disepakati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!